Jakarta akan segera membangun sebuah sistem pengelola air limbah. Jakarta Seweret System atau CSS, sebuah sistem yang berperan sebagai sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPALDT berskala perkotaan dan terintegrasi. Jakarta Seweret System atau CSS akan segera dibangun di DKI Jakarta. CSS merupakan sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber yang dialirkan melalui sistem perpipaan menuju ke subsistem pengelolaan terpusat untuk dilakukan pengelolaan sehingga dapat memenuhi standar baku mutu. Sistem ini sendiri dibangun guna memperbaiki permasalahan lingkungan terkait kualitas air serta kesehatan bagi masyarakat. CSS ini akan terbagi ke dalam 15 zona di wilayah Jakarta termasuk zona 0 yang merupakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, Waduk Setia Budi yang sudah beroperasi. Dan pada proyek selanjutnya, zona 1 akan menjadi zona yang dibangun. Zona ini sendiri berada di kawasan Waduk Pluit yang areanya mencakup kecamatan Tambora, Taman Sari, Gambir, Menteng, sebagian tanah abang, sawah besar, penjaringan, dan pademangan. Zona 1 ini direncanakan dimulai bekerja konstruksinya pada tahun 2023 mendatang. JSS zona 1 ini ditargetkan akan mencakupi wilayah sampai seluas 4.901 hektare dengan kapasitas IPAL sebesar 240.000 m3 per hari, menjadi sistem pengaliran dan pengumpulan air limbah dengan sistem perpipaan dan interseptor. Demikian berikut adalah sebaran zonasi JSS lainnya. Kawasan Waduk Muara Angke Hutan Kota Srengseng Kawasan IPLT Pulau Gebang Kawasan Waduk Sunter Utara Kawasan IPLT Duriko Sambi Kamal Pegadungan Rencana di Waduk Marunda Situ Rawarorotan Rencana di Waduk Ulujami Kebun Binatang Ragunan Rencana di Waduk Kampuh Dukuh Dan Rencana di Waduk RW 5 Ceger Ada pun terdapat 5 zona prioritas yaitu pada zona 1, kawasan Waduk Pluit Zona 2, kawasan Waduk Muara Angke Zona 5, kawasan Waduk Sunter Utara Zona 6, kawasan IPLT Duriko Sambi Dan zona 8, kawasan Waduk Marunda Zona 1 akan menjadi proyek pembangunan selanjutnya Kini progresnya ialah sedang di tahap penetapan pemenang kontraktor untuk pelelangan zona 1 paket 5 dan 6 Di zona 5, HPSnya senilai 907,9 miliar rupiah Sedangkan di zona 6, HPSnya ialah senilai 660,9 miliar rupiah Sampai saat ini ada 5 kontraktor yang telah ditetapkan menjadi calon pemenang lelang untuk kedua paket tersebut Yakni PT. Ninja Karya, PT. PP, PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, dan PT. Adikarya Demikian terkait proyek pembangunan Jakarta Seweret System atau JSS di DKI Jakarta Dengan hadirnya sistem ini, selain menjadi sebuah solusi untuk perbaikan kualitas lingkungan Diharapkan juga nantinya untuk menjadi sarana edukasi bagi masyarakat setempat untuk mereka menciptakan lingkungan yang sehat Untuk itu, dengan berjalannya proyek ini sekarang juga semoga bisa menjadi peluang bagi pasar industri konstruksi untuk meningkat lebih pesat Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi Selamat menikmati